Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini kita masih belajar seri doa Bapak kami Dengan tema pemahaman kesucian Rudolf Otto Setelah Montesquieu, Rudolf Otto mengatakan Mari kita menelusuri, mari kita menyimpulkan Apa sih yang rasanya dimengerti oleh agama-agama di timur mengenai kesucian Rudolf Otto tanya, apa itu suci? Akhirnya dia mendapatkan tiga kesimpulan Yang disebut suci tidak tentu bersih Tidak tentu moralnya baik Ada tahi burung tidak? Ada Bersih tidak? Tidak terlalu bersih Ada serangga-serangga? Ada Yang disebut suci itu apa? Rudolf Otto mengatakan Yang membuat suatu tempat suci Adalah jabatan disebut sebagai Suci ada tiga elemen Elemen pertama Dia sebut sebagai The sin of greatness Atau keagungan Itu menjadikan orang Kalau melihatnya baru sadar diri kecil Itulah yang suci Mengapa buru-budur begitu besar? Siapa yang perlu tinggal di dalam? Mengapa farikan begitu tinggi? Alam mana yang tinggal di dalam? Mengapakah tempat-tempat agama Selalu lebih agung dari istana Meskipun istana lebih mewah Lebih banyak emasnya Tetapi Tempat yang paling dikagumi Paling dihormati Bukan istana Karena orang yang tinggal di istana Banyak yang menjadi Musuh rakyat Maka istana Dibenci oleh banyak rakyat Kecuali kenjahan Dan segala sesuatu keagungan Arsitektural Yang masih diingat oleh orang Laufry Tempat istana Napoleon Tinggal akhirnya sekarang menjadi museum Hermitage Winter Palace of St. Petersburg Yang ditinggalkan oleh Catherine the Great Sekarang menjadi museum Museum yang terbesar Terbaik di dunia Tidak mungkin Lebih dari dua tempat ini Yaitu Lauf di Paris Dan Hermitage di Rusia Dulu Tempat tersebut adalah Tempat Raja Atau Kaisar tinggal Tetapi Setelah Kaisar tidak lagi berkuasa Dan negara ingin rakyat berkuasa Maka itu menjadi tempat rakyat menikmati kesenian yang tertinggi Raja bisa membuat istana Yang besar-besar Tetapi pendek-pendek Karena Raja-Raja tidak bisa tinggi-tinggi Kegemukan Raja itu terlalu banyak Kolesterol Raja tidak bisa naik tangga sampai tinggi-tinggi Hanya Gereja yang tinggi-tinggi Betul tidak Di Eropa Coba lihat Istana itu lebar-lebar Gereja itu tinggi-tinggi Tidak ada gereja yang lebar-lebar Bangunannya Serba tinggi-tinggi Karena orang Kristen Berbakti kepada Tuhan Mata kita melihat ke atas Tangan kita ke atas Kita perlu pemahaman vertikal Tentang jarak dan batasan Antara Allah Dan manusia Maka Gereja tinggi sekali Itu lumrah adanya Istana Besar sekali Lebar sekali Karena Raja Memikirkan dunia Agama Memikirkan sorga Raja Bisa saja Menguasai tanah seluas Mungkin Namun pada akhirnya Ia meninggal Di tanah seluas Satu Kali Dua meter Saja Orang Kristen Mengharapkan sorga Yang tidak terbatas Maka Rodolf Otto Mengatakan Sins of greatness Keagungan adalah Unsur pertama Yang kedua The sins of awareness Atau yang menakutkan Ketakutan terhadap politik Ketika sesudah melewati batas Menjadi pemberontakan Kita takut Kita takut kepada Presiden Takut kepada Raja Tetapi sampai batas Presiden Atau Raja Menjadi terlalu jahat Kita juga menjadi Tidak takut Kita mulai memberontak Menghancurkan dia Kalau bisa membunuh Raja yang jahat Supaya rakyat berkuasa Tetapi Selalu bahwa Kuasa yang Turun dari Raja Jahat Masuk ke dalam Raja yang Lebih jahat Sehingga di dunia Tidak pernah memberikan Sejahtera Sentosa Peristiratan Dan keamanan Kepada rakyat Dan jaman ke jaman Dari Disnasti Ke dinasti Ini Karena kerajaan Di dunia ini Tidak bisa memuaskan Kebutuhan Manusia Yang ketiga Rudolf Otto Mengatakan Di dalam agama Ada satu perasaan Takut sekali Kepada sesuatu Yang tidak bisa Saya kuasai Kepada Sesuatu yang Tidak bisa Saya mengerti Tidak bisa Saya pikirkan Sesuatu yang Logis Supralogis Suprarasional Yang menakutkan Saya Elemen Ketiga Dari Kesucian Yaitu The Sin of Mystery Atau Yang rahasia Yang saya Tidak Mengerti Makin Tidak Mengerti Makin Suci Adanya Gereja Berusaha Menjelaskan Firman Tuhan Sehingga Ketika Firman Semakin Dipikir Kita Semakin Mengerti Logika Dari Firman Semakin Beriman Semakin Mengerti Semakin Mengerti Semakin Percaya Ini Kekristenan Yang Bertanggung Jawab Reformit Membuat Suatu Mengerti Membuat Pikiran Dan Logika Kamu Bekerja Ini Adalah Cara Reformit Karena Kita Dengan Iman Datang Kepada Allah Dan Mencari Pengetahuan Iman Mencari Pengertian Inilah Reformit Mengetahui Apa Yang Dipikir Oleh Allah Merasakan Apa Yang Dirasakan Oleh Allah Melakukan Apa Yang Direncanakan Oleh Allah Beriman Kepada Dia Dan Mengerti Segala Sesuatu Yang Kita Imani Mengetahui Apa Yang Saya Percaya Mengetahui Siapa Yang Saya Percaya Dan Memahami Secara Mendalam Siapa Yang Saya Percaya Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kami Besyukur Bahwa Kami Banyak Belajar Mengenai Seri Doa Bapak Kami Yang Begitu Sangat Mendalam Untuk Memahaminya Kami Kami Baru Sadar Bahwa Kesucian Tuhan Dalam Hidup Ini Kami Harus Benar Benar Jaga Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Berdoa Isti Bapak 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 Kami Sli Kami Sli Terima kasih.